Hai perang kesempatan kali kita akan membahas soal harga satu lusin buku tulis di sebuah toko peralatan sekolah adalah 48.000 harga enam buku tes adalah nah disini berarti kita hitung satu lusin itu isinya adalah dua belas buku ya nah sedangkan disini kita hitung dulu harga kesatuan buku ya yaitu empat puluh delapan ribu kita bagi dengan dua belas karena satu lusin itu isinya dua belas jadi empat puluh delapan dibagi dengan angka dua belas adalah empat ribu ya jadi satu buku itu harganya adalah empat ribu nah kemudian karena dia belinya enak jadi harga enam buku tulis ya kita kalikan harga satuannya adalah empat ribu kita klikkan dengan enam buku ya jadi jadi disini kita kalikan saja empat delapan itu adalah 24 kemudian lalu nya kita tambahkan di belakangnya ada tiga jadi untuk enam buku hasilnya atau uang yang harus kita bayarkan adalah 24.000 nah itu saja yang disampaikan semoga bermanfaat jangan lupa atas like komen saya dan klik tombol subscribe setelah klik tombol loncengnya terima kasih selamat menikmati